Intro Tapi ini lebih ke sebuah filosofi gitu Karena dia gak pernah menjelaskan Kayak kalau menurut gue ya Super premium Apa Jisam Super premium itu gue Apa namanya udah sering gitu Melihat sempurnaan, mahakarya, apa segala lah gitu-gitu pokoknya Tapi kalau untuk ini gue jujur aja gue gak pernah ngeliat Mungkin sebenernya ada tapi gue aja yang gak tau ya Gue gak pernah ngeliat iklannya Tapi yang gue searching-searching gitu Yang gue research-research Dia ini adalah Melambangkan kesempurnaan gitu Jadi ini adalah Menurut gue salah satu Setau gue ya Salah satu produk Unggulannya PTHM Sampurna gitu Sekarang yang udah dibeli sama Philip Morris Dan udah terintegrasi lah gitu-gitu pokoknya Nah, tapi Disini gue mau bahas itu adalah Jisam Su itu sebenernya rokok Yang memiliki segudang filosofi gitu Bukan cuma satu atau dua Tapi segudang gitu Jadi pertama kita bahas aja langsung Jisam Su Dua, tiga, empat G, D, J, I, Tiga S, A, M, Enam S, O, E, Sembilan Sembilan, sembilan huruf ya kalau ditotalin Sudah gitu Jisam Su Dua, tiga, dua, tiga, empat Kalau dicumlain Dua, tambah tiga, tambah empat Sembilan lagi Terus udah gitu Sampurna gitu kan Sampurna itu S, A, M, P, O, E, R, N, A Sembilan huruf lagi Jadi kita bisa dapet sembilan Angka sembilan itu dimana-mana Angka sembilan itu memiliki filosofi gitu Filosofi angka sembilan itu adalah Maksudnya kalau yang gue nangkep gitu ya Dan gue baca-baca juga Itu, dia tuh angka sembilan itu Melambangkan kesempurnaan Yang bisa dicapai oleh manusia gitu Karena Kalau misalnya dari angka dasar itu kan Angka dasar itu kan Nol, angka yang satu digit itu ya Nol sampai sembilan Panting itu sembilan gitu Dan kalau misalnya kita ujian gitu Kita dari SD, dari kecil itu udah diajarkan DTK mungkin itu diajarkan untuk Bahwa perfect score itu adalah sepuluh gitu Dan Sembilan itu nilai yang bagus Tapi Belum sempurna gitu Tapi untuk manusia itu Sembilan itu udah pecah banget gitu Kayak contohnya nih menurut gue nih Sampurna tuh melakukan hal yang sesuai banget Filosofinya Contohnya yang kayak dia menjual Ke Philip Morris, ke Malboro itu Dia jadi Tetap dipandang tinggi gitu Dipandang tinggi Tapi dia tidak mencapai yang benar-benar sempurna gitu Maksudnya Dia Hidupnya enak banget tuh Pas itu jual Jual perusahaan roko segitu gede Ke Malboro ke Philip Morris gitu kan Nah terus Tapi dia Orang mungkin nganggep ya Kalau diterusin Kalau diterusin bisa lebih lagi Itu bisa lebih lagi Apa segala lah Cuman Mungkin kalau misalnya Gue ada di posisinya Yang punya sempurna gitu Gue juga bakal jual Karena Menurut gue Ya Itu Gue kalau misalnya Makin banyak harta lo Makin banyak masalah juga Pastinya gitu kan Kalau kata Spiderman tuh Great power comes with great responsibility gitu Tapi Maksud gue Lu bisa Jadi sesuai balas sama Philosophie nya di Samsung gitu Yang angka 9 nya tuh Yang dimana Lu gak Enggak tinggi-tinggi banget Maksudnya gak tinggi-tinggi banget Lu gak di titik paling sempur Paling atas Tapi Lu tuh udah Enak Udah di atas banget gitu Lu udah di atas banget Tapi gak paling atas gitu Kayak gitu gitu kan Dan Menurut gue Rokok ini tuh asik banget gitu ya Karena Dari Gue pertama kali Ngenyobain rokok ini Ada vibe nya gitu Ini rokok ini tuh punya karisma Rokok punya karisma Coba lu bayangin aja Gimana rasanya Gimana caranya Dia tar nya itu 39 mg Nikotinnya 3,2 Jadi lu udah tau lah Kira-kira rasanya tuh kretek banget Walaupun ini rokok Walaupun tar nikotinnya tinggi Tapi gak ada Apa ya Gak ada pusing-pusingnya Pusing-pusingnya tuh gak terlalu berasa Oke langsung aja Kali gue coba buka Ini jujur aja sih Disini tulisannya disukainya itu 15.100 Per 12 batang Oke Tapi gue belinya tadi 16,5 Gue baru beli tadi 2 rung 16,5 Ya Emang setelah gitu 16-17 Rupi bu Untuk 12 batang Gitu kan Oke Bukan dia bungkusnya dari dulu Gak banyak berubah ya Bukannya gak berubah Tapi gak banyak berubah gitu Oke Akhirnya udah gue buka Dan Ini tuh adalah Gimana ya Batangnya nih Batangnya Ini Teklekang oleh waktu Gitu Gue gak hidup di bawah Tahun 1997 Gitu Tapi Jujur aja gue rasanya Dari dulu Dari pertama kali rokok ini keluar Ini gak beda jauh gitu Dia tuh bener-bener Ini masih bener-bener Handroll tembakau banget gitu loh Lu bahkan masih bisa lihat Ini bekas Apa namanya nih Bekas lemnya disini Ini gue rasanya Dia juga pake Pake mesinnya tuh Mesin sederhana gitu Bukan mesin yang rumit-rumit Karena ini masih bener-bener Terjaga banget Dan BTW Perusahaan Sampurna ini Untuk orang yang ngerjain Proyek Jisamsu ini Karyawannya tuh berjumlah 234 orang Jadi Filosofis banget Ini rokok ini tuh Penuh dengan ini tuh Penuh dengan filosofi banget gitu Disini ya Desainnya simple gitu Jisamsu 234 Fatsal 5 Nah jadi Fatsal itu kan Kalau dalam bahasa Arab Kalau yang menurut gue baca Itu artinya Fatsal Jadi Kayak Fatsal 5 tuh Untuk yang membedakan Pembatas Keras gitu Antara dua hal yang berbeda Jadi Ini filosofinya lagi gitu Adalah Gimana kalau misalnya Untuk lu mencapai titik sempurnaan Titik sempurna seorang manusia Lu harus Bisa bener-bener Ngendaliin Fatsal 5 itu 5 itu banyak Bersanya 5 Fatsal 5 Fatsal 5 Fatsal itu kayak Lu kalau ngomongin 5 pasal Lu langsung ingin Pasti Pancasila kan Kalau lu orang Indonesia gitu Pasti langsung itu Fatsal 5 Pancasila Terus kalau misalnya Di Indonesia juga Agar Agar mayoritas itu Islam Rokok Islam ada 5 Banyak gitu Bisa di relate-nya gitu Padahal Mungkin ya Dan orang-orang NU Juga banyak yang ngerokok ini gitu kan Dan disini juga ada 9 bintang 9 bintang Ini 9 lagi Angka 9 lagi Lu ketemu gitu kan Kayak langsung aja Gue rasa kita cobain Rasa tembakau gitu Rasa tembakau Rasa kualitas Dari rokok ini gitu Disini dia juga tulis gitu kan Rokokok ini Memakai tembakau Berkualitas tinggi Dengan tembakau Madura yang manis Baunya Dan tembakau Amerika Yang harum Dicampur dengan cengkeh Terpilih Yang rajangannya halus Dan saus khusus Yang sama Dari generasi ke generasi Supaya terjaga Cita rasa tingginya Tetap terjaga Kok dikatanya Berulang-ulang gitu ya Oh supaya sejarah Cita rasa tinggi Terjaga Jadi Dia emang gak mau Banyak berubah Karena Biar cita rasa Tetap sama gitu Jadi kayak Kalau kakek lu ngerokok Ya rasanya begitu Lu ngerokok sekarang Juga rasanya masih begitu Rasanya gak beda Bukannya gak mau improve Tapi Karena itu udah emang The best gitu loh Dan Dia pengen semua orang Terus udah semua generasi Nyobain ini Nyobain rasa ini gitu Harigawa Harigawa